Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Ria Di channel saya Solmed 8 9 10 Selamat sahur ya Bagi yang sedang Makan sahur Oke Kali ini saya akan membacakan Prediksi asmara atau Prediksi cinta untuk Cudiak Libra di minggu kedua Bulan Mei 2021 Oke saya save dulu kartunya ya Maaf sebelumnya saya gak pake Kamera karena kamera saya lagi rusak Jadi saya pake Gambar aja ya Bikin video berbentuk gambar aja Gambarnya yaitu Hasil kartu Shuffle saya ya Oke saya shuffle dulu Saya membutuhkan 10 kartu Untuk Percintaan Bikin video berikutnya Libra di minggu kedua Bulan Mei 2021 Ini saya berikan Tual kartu yang baik Oke ada kartu yang baik Oke Kita cari lagi kartu berikutnya Ini yang ada baru 5 kartu ya 6 7 8 9 10 Oke Disini yang pertama Kartu pertama yaitu The Sun Yang kedua ada King of Wands Yang ketiga ada The Moon Yang keempat ada Nine of Cups Yang kelima ada The Fool Yang keenam ada Strange Yang ketujuh ada The Empress Yang kedelapan ada Page of Pentacles Yang ke sembilan ada Nine of Pentacles Yang ke sepuluh ada The Magician Oke Kita mulai dari kartu pertama yaitu The Sun ya Ini kebanyakan Major Arcana Oke The Sun Saya melihat disini Sebentar Jadi tadi itu The Sun Di The Sun ya Kamu sedang Mungkin sedang berbahagia ya Dengan seseorang yang membuat kamu Memberikan kehangatan kepada kamu Ya Namun Jangan terlalu berlebihannya Menggantungkan kebahagiaan kamu kepada orang ini Karena saya melihat disini King of Wands Kalian sepertinya Sudah mulai fokus kepada orang ini Ya Pikiran anda selalu tertuju kepada dia Ya Dan kalian merasa bahwa orang ini adalah Mungkin yang kalian cari gitu Ya Dan di The Moon Saya melihat disini beberapa dari kalian Ya Sepertinya menjalani hubungan yang Terlarang Ya Hubungan yang menyimpang gitu ya Hubungan yang rahasia gitu Ya Sepertinya kalian adalah orang ketiga Ya Atau Dia yang orang ketiga buat kalian Dalam rumah tangga kalian Ya Kalau kalian single Ya Berarti kalian sedang Menjalani hubungan dengan seseorang yang Sudah memiliki pasangan Dan Energinya itu kuat sekali gitu Ya Dia Dia Perhatiannya sangat Membuat kamu Merasa bahagia gitu Dipedulikan gitu Ya 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 Jadi Orang ini Membuat kamu Merasa ya Gimana ya Sampai kamu terbawa mimpi Ya Jadi Kamu Perasaan kamu itu tinggi ya Kepada dia ya Perasaan kamu itu sangat Kuat ya Sampai Namun kamu sadar ya Ini adalah hubungan yang berbahaya Yang terlarang Jika di Kita huyai maka berbahaya ya Kamu hanya perlu Berhati-hati ya Beberapa dari kalian mungkin Di Nine of Cups Saya melihat disini Kalian Puas secara material Ya Mater Finansial Ya Secara Finansial Secara Batin Ya Kalian bahagia Gitu Ya Dengan orang ini Kalian merasa Bahagia gitu Karena dia memperlakukan kalian itu Dengan manis Ya Mungkin Dia adalah Susuk yang dewasa Gitu ya Jadi Dia mengerti Gimana caranya Memperlakukan kalian Nah Jadi Sikap dia membuat kalian Merasa Masa bodoh Maksudnya Ya kalian apa Gak mau tau gitu Terserah 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 Apa kata orang Ya Apa pendapat orang Ya Yang penting Saya bahagia Gitu Kamu mau menikmati Kebebasan kamu Dalam Dalam hubungan ini Ya Tapi Disini Devil ya Menunjukkan bahwa Malaikat penjaga Kamu Seseorang ingin Menegur kamu Agar kamu Ya Oke lah Kamu bahagia Ya Nikmati saja kebahagiaan kamu Saat ini Dengan orang yang Kamu pikirkan Ya Namun kamu Kamu perlu berhati-hati Ya Karena di devil ini Menunjukkan bahwa Jika kamu Salah rangka Atau kamu sedikit Ceroboh Kamu bisa jatuh Ya Oke Di strength Di strength Di strength ya Kartu strength Cuma di sini Kalian Kalian adalah Susuk yang Dewasa Ya Sebaiknya Kalian harus Lebih bersabar Ya Cobalah untuk Jinakan hatimu Ya Jinakan pikiranmu Ya Temukan kebijakan Untuk diri kamu Ya Di sini ada The embrace Ya Kamu memang bahagia Dengan orang ini Namun Sebaiknya Ya Orang ini Kalau kalian sedang Berliling dengan Mungkin Seorang duda Ya Saya menurut di sini Dia sikapnya Dewasa Ya Tetapi Dia mungkin Umurnya masih Lebih muda Dari kalian Ya Beberapa dari kalian Itu Kalian punya Jiwa yang Penyayang Kasih sayang Kalian itu Yang membuat dia Merasa Tergila-gila Dengan kalian Ya Dia memandang Kalian itu Seperti Susuk yang Sempurna Di mata dia Ya Dan dia menaruh Harapan kepada kalian Ya Dan di page Of pentacles Dengan Emperice Ya Mungkin Dari Beberapa dari kalian Ada yang Apa ya Mungkin Kalian punya Posisi yang Bagus Atau Kalian punya Satu Usaha Atau Kekayaan Ya Yang membuat Seseorang ini Melihat kamu adalah Susuk yang sempurna Karena Kamu Kamu bukan saja kuat Kamu bukan saja sabar Ya Kamu bukan saja Sesusuk yang penyayang Tetapi kamu juga disini adalah The Empress Kamu adalah Sesuk yang Memiliki kesempurnaan secara Fisik Ya Menurut dia Kamu adalah Sesuk yang cantik Atau tampan Ya Kamu pintar Merawat diri Kamu pintar Meminaj Kehidupan kamu Ya Dan kamu adalah Harapan yang Selama ini Dicari Dinanti-nantikan Ya Jika kalian yang berdiri Dengan seseorang yang Lebih dewasa Atau hubungan terlarang Mungkin orang ini Belum Berceraya Tetapi ya Jika kalian tetap Bertahan Dan hubungan ini Bisa jadi Dia akan Menikahi kalian Ya Kalau dia laki-laki Dia akan menikahi kalian Dan dia akan Membanjiri kamu Dengan Kebahagiaan Ya Mungkin Orang ini Karena dia orang yang Memiliki Kemantapan dalam Finansial Ya Jadi Dia adalah Sesuk yang dewasa Dan berwibawa Ya Jadi Pasangan dia pun Menghargai Dia Ya Dan dia itu Jika dia Jika pun dia ingin Poligami Sepertinya Pasangannya Mungkin 25% Menyetujui Dan Yang mana disini Ada yang Mungkin Pasangan dia itu Sudah Lebih Dewasa Ya Jadi Pemikirannya itu Sudah Sepertinya Dia membutuhkan Seseorang Ya Membantu dia Ya Entahlah Ya Beberapa dari kalian ini Rumit ya Masalah Kalau Seperti Kalau orang biasa itu Melihat Tuhan ini rumit Tetapi Kenyatanya Banyak yang Poligami Yang rumah tangganya Aman-aman saja Karena Memang Suaminya memang Ya Bertanggung jawab Ya Jadi dia mampu Membuat Istri-istrinya itu Saling Memahami Tidak ada Saling Apa Dia berbagi Dengan adil Sehingga mereka itu Saling Memahami Satu sama lain Jadi mereka Tidak ada Permusuhan Di antara mereka Dan tidak ada Saling Iri hati Gitu Karena Orang ini adalah Orang yang Seorang pengusaha Mungkin dia ya Ya Biasalah Orang kaya Namun disini Beberapa dari kalian Kalian ini adalah Sosok yang Mandiri Kalian juga punya Usaha sendiri Ya Jadi Itu sebabnya Dia memilih kalian Untuk Menjadi Pendamping Termudahnya Untuk saat ini Ya Beberapa dari kalian Jika sesuatu terjadi Coba Saya melihat Kalian harus Dewasa Menikapi ini Harus sadari bahwa Kalian memang Salah Jadi sebaiknya Mengalah Aja Ya Jika Kalian yang ber Dilindungi dengan Suami orang Kalau ketahuan Kamu sudah Harus siap dong Menghadapi resikonya Ya Bersikap lah Manis Ya Mengalah Sadar diri bahwa Memang Kita yang salah Gitu Ya Supaya kamu tuh Kalau kamu melawan Nantinya Kamu malah bermusuhan lagi Sama istrinya Coba kamu mengalah dulu Coba tau itu hanya Ujian istrinya untuk Menerima kamu Gitu Ini ekstrim ya Entahlah Mungkin ada masalah Dalam rumah tangga mereka Atau Keberlebihan Harta mereka Mungkin yang membuat Mereka berpikir Seperti ini Bahwa Gak apa-apa kamu Poligami Mungkin Si perempuannya ini Udah Udah terbiasa Ya Di Mengetahui Pasangannya ini Sering Berseringku Ya Jadi beberapa dari kalian itu Istrinya itu Udah pasrah gitu Ya Karena dia juga Sudah semakin Semakin tua Dia sudah Makin berpikir ke depan Gitu Dia gak mau Seperti anak Apa Orang yang Baru Paham Soal rumah tangga Ya Jadi dia Yang penting Kebutuhan ekonominya Terpenuhi Ya Karena dia juga Orang yang sibuk Ya Jadi mungkin Dia mengerti bahwa Suaminya membutuhkan Seseorang untuk Mengurusi Dia Ya Karena sepertinya Orang ini adalah Orang yang sering Keluar kota Ya Pasangannya ini Adalah Orang yang sering Bebisnis Mungkin pengusaha Jadi tidak mengapa Dan usahanya Dia berjalan itu Karena Hasil dari Apa Tuntunan Atau Modal Ditopang gitu ya Dari suaminya Makanya Ada Keseimbangan Pemikiran Yang membuat dia Merasa bahwa Dia perlu Dia Bisa Menerima Kenyataan Bahwa suaminya Menginginkan Pernikahan lagi Karena dia tahu Sikap suaminya Seperti apa Ya Jadi Yang penting Suaminya bahagia Ya Dan Yang penting Tidak ada pertingkatan Dalam rumah tangan mereka Gitu Dan yang Yang terpenting itu 50-50 gitu Dalam pembagian Hartanya itu Harus konsisten Harus adil Gitu Jadi mereka ini Adalah pasangan Yang memang Sudah Saling percaya Satu sama lain Ya Jika Pasangannya ingin Menikah lagi Dia pun Diam-diam Memperhatikan Pasangan seperti apa Yang harus Yang pantas menjadi Madu-madunya Dia gitu Ya Kalau untuk Orang-orang yang Memang Kayarah ya Ya Memang jarang sih Terjadi seperti itu Tapi kalau Ada ya Pengusaha-pengusaha Kayak yang Memang ada ya Ada yang terjadi Seperti itu Seperti Ya Banyak Cuma kita kan Jarang melihat itu Tapi pada kenyataannya Memang Pria-pria yang Poligami itu Ya Yang Kalian Bisa kalian cari Di Youtube Atau Dimana ya Itu kenyataan Ya Istri mereka Itu sampai Sembilan Sepuluh Sebelas Serumah Serumah pula Mereka Tapi gak ada yang Cek Cep Ya Kira-kira Gambarannya Seperti itu ya Karena memang Orang ini Dia Bijaksana Dia berbagi Secara adil Ya Dan dia punya Keberlimpahan Secara Materia Materialistis Eh Secara materi Sorry Ya Saya rasa Beberapa dari kalian ini Akan Termanjakan Terpenuhi Finansial kalian Kalian akan didukung Untuk Bisnis kalian Mungkin akan ditopang Oleh orang ini Karena Ini yang cintai kalian Ya Oke Eh Beberapa dari kalian Ya kalian harus Berhati-hati juga ya Harus banyak Jangan terlalu boros Kalian harus Memperhitungkan Segala Peneluaran Kalian Ya Ya Beberapa dari kalian Mungkin Kalau kalian Sedang bermasalah Dengan pasangan kalian Atau Bermasalah dengan Madu Kalian ini Maka Kalian harus Cepat-cepat Apa ya Menghindari Permasalahan itu Ya Jangan hanya karena Seseorang yang Egois Ya Menjalin hubungan Dengan kalian Ya Dan tidak Sebenarnya Berapa dari kalian Ini berhubungan Dengan orang yang Lebih muda Dari kalian Tetapi dia ini Orang yang pelit Ya Ini sedikit Perhitungan gitu Ya Jadi Berapa dari kalian Mungkin ingin Membebaskan diri Kalian tidak Mau Kalian tahu Kalian bisa Kalian punya Kekayaan diri Sendiri Ya Jadi kalian Tidak perlu Terlalu bergantung Kepada Seseorang yang Terlalu berhubungan Gitu Atau Berapa dari kalian Mungkin Berhubungan dengan Orang yang Susutnya dewasa Tetapi Dia Karakternya tuh Sifatnya tuh Cahil dis Banget Ya Karena Dia bisa membuat Kalian bahagia Dan beberapa dari kalian Kalian lebih banyak mengalah Lebih banyak merayu dia Bersabar menghadapi Tinggal laku dia Ya Saya melihat disini Beberapa dari kalian Untuk Di hubungan seperti ini Kalian Memilih untuk Apa ya Ingin Lebih baik Kalian Apa Memperhatikan diri kalian Sendiri aja Ya Jangan terlalu pusing Dengan hubungan-hubungan Seperti ini Ya Karena disini Ada page of pentacles Dan Ada Nine of pentacles Ya Kalian punya Kekuatan diri ya Kalian punya persona Kalian punya Kalian adalah Susuk yang Cantik Ya Kalau kalian wanita Kalau kalian pria Kalian adalah Bekerja keras Ya Kalian punya bakat Ya Kalian adalah Orang-orang yang Mandiri Yang bisa Seperti Bisa menyulap Sesuatu Dengan Pengetahuan kalian Ya Dengan keahlian Bakat kalian Kalian bisa Merubah sesuatu Ya Dan inilah Teknik kalian Untuk menghasilkan Uang gitu Jadi kalian adalah Susuk yang Mendiri Kalian cerdas Kalian susuk yang Berpengalaman Ya Jadi Jika kalian laki-laki Kalian akan mendapatkan Kalian Pasangan kalian ini adalah Seseorang yang Tidak menganggah kalian Seseorang yang Mandiri Ya Seseorang yang Sabar Dan Dia adalah Susuk yang Cantik Bijak Ya Dia juga Pandai Mengurus Rumah tangga Dia pintar Ya Jadi jangan takut Kalau kalian mendapatkan Tanda-tanda Atau Kalian melihat Ciri-ciri Seperti ini Di Pasangan kalian Ya Kalian melihat Sifatnya Sifatnya Kepada kalian Berarti Orang ini adalah Orang yang baik Untuk kalian Ya Oke Mungkin itu saja ya Untuk Pembecahan saya Kali ini Untuk Libra Ya Jodiac Libra Asmara Jodiac Libra Di minggu kedua Bulan Mei 2021 Semoga Menginspirasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh